Terima kasih telah menonton 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 Ketika Terima kasih telah menonton Asam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti ada dalam foto. Nah, sekecil ini pasti Sarah. Mas Azam. Salim. Itu Bu Dewi. Bu Eh, kenalkan ini Mbak Eliana. Halo, bu. Bukannya Mbak Dewi. Itu nama perang sinetronnya, Bu Eh. Oh, Mbak Eliana, maaf. Aduh, saya rasanya seperti mimpi. Saya kebetulan mau ke Solo, Bu. Makanya kita berangkat satu mobil. Itu adik saya lihat. Halo. Dan yang ini Sarah. Ayah, bantuin aku timbaran, yuk. Kemarin itu satu pesawat sama Azam, ya? Iya, Bu. Saya lihat berita acaranya di televisi. Ayo, ayo, masuk, masuk. Ayo, masuk. Ya, beginilah rumah kami, Mbak El. Rumah desa. Rumah Buda saya di Gemolong juga mirip kayak gini, nak. Saya suka banget suasananya. Tidak ada nuansa keangkuhan sama sekali. Pak Marzuki, masuk yuk. Ini wedang jahe sama tempe menduan. Wah, pas banget. Ibu-ibu, ibu-ibu non-sewu. Mbak Eliana ini capek, baru datang dari jauh. Iya, nanti sore, nanti sore, ibu-ibu. Pasti nanti sore. Iya, iya, nanti bener. Sekarang biar istirahat dulu, maaf ya, maaf. Maaf, maaf, non-sewu, ya? Bue, kok seperti yang tahu kami mau datang pagi-pagi. Virasat seorang ibu yang sudah terlalu rindu sama anaknya, mas. Persis. Saya mau klasifikasi langsung, ya, Mbak El. Tetangka gegir, loh, gara-gara wawancara Mbak El di bandara. Mbak El bilang, kan, pria yang paling dekat dengan Mbak El sekarang itu, Mas Azor. Iya, emangnya kenapa? Opinian berkembang di masyarakat Selatan, Mas Azor itu pacarnya Mbak El. Apa benar begitu, Mbak? Kamu coba aja tanya sendiri sama dia. Kalau dia ngakunya pacaran sama saya, ya mau bagaimana lagi? Tapi kalau enggak, mungkin belum jodoh kali. Sebenarnya bagaimana, Thomas? Gitu aja kok dibahas. Masa Mas Mbak ini pacaran? Lebih baik sekarang, gilangin ke Bu Eh siapin sarapan. Terus kita makan bersama. Ya nggak, Pak Marjugi? Zam, kangen enggak kamu sama yang ini? Nah, Mbak El, ini cetol. Asli waduk ceklik. Gurih loh, Mbak. Pas buat pecol. Siapin. Buka ketagihan? Hmm, benar. Gurih banget. Rasanya mirip ikan belih dari Danau Singkara. Oh, gitu ya, Pak? Serius. Wah, anak tenang. Iya, iya, iya. Monggo, monggo. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti suaranya Mbak Ana. Ana siapa? Ana, Mas Isu Kero juga. Mungkin Mas kenal. Alah, pasti nggak kenal. Wong dulu saya tanya, Mbak Ana-nya nggak kenal kok. Nah, bener kan, Mbak Ana? Kebetulan, kami lagi sarapan. Mas Azam baru saja tiba dari Kairo bersama tamu istimewa, Mbak. Ikutan yuk. Aduh, saya sudah sarapan, nah. Ini, saya cuma mengantar undangan untuk kamu dan ibu. Harus datang lho ya. Insya Allah. Ayolah, Mbak, sekali nanti dikenali sama Mas Azam. Ayo, ayo. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Nah, ini lho, Mas Tuh, Khairul Azam. Kenal, Mbak. Mas Abdullah? Kalau ini saya kenal. Tapi namanya bukan Khairul Azam. Abdullah. Lah, Pak Abdullah, Sam. Ya, bener, Toh. Nama lengkap Mas Murtu kan Abdullah Khairul Azam. Neng, nenggah, Neng. Nah, ambil kursi. Saya tinggal ke belakang sebentar, ya. Ayo, ayo, Mbak. Silahkan. Ya, terima kasih, Neng. Murtu Pak Douglas kok ada di sini? Servisnya kita bisa bertemu di sini. Rumahnya Ana dekat dari sini. Ya, sekitar 14 km, Mbak. Oh, ya. Selamat, ya. Kabar kamu tunangan sama Mas Furkon sudah beredar di Khairul. Mas Furkon itu teman saya, An. Mohon doanya, ya, Mbak. Insya Allah, akad nikahnya awal bulan depan. Ini saya baru mengerundangan untuk Husna dan Bu Malikatun. Kalau ada waktu, datang, ya, Mbak. Insya Allah. Tinggal dua minggu lagi. Sudah dekat, ya. Mohon doanya, ya, Mas Abdullah. Ternyata nama Mas Azam sebagai penjual tempe di Khairul enggak ngetep-ngetep tamat, Mas. Penjual tempe itu tidak perlu dikenal namanya. Yang penting dikenal tempenya enak. Mbak El mengenap di sini. Pengennya sih begitu. Tapi nanti gosipnya di sini semakin heboh lagi. Terus, belum tentu Mas Azam kasih izin. Jasa antar titipan kilat dari mesin. Iya. Wah, sesudah kontainer sampai di Jakarta, saya yang harus mendistribusikan kiriman barang itu ke beberapa kota. Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Wah, bagus itu, Jam. Kebetulan mobilku kan besar. Ada tutup terpalnya. Jadi enggak usah khawatir kehujanan. Kalau charteran, hitung-hitungannya bagaimana ya, Kang? Boleh saja. Asal bensin sama uang hariannya matuk. Jadi. Kamu ikut keliling, dong? Iya, iyalah. Jangan lupa, nak. Odos, gat gigi, sabun. Apa pekerjaan kurir itu begitu prospektif, Thomas? Loh, perusahaan-perusahaan ekspedisi yang sampai keluar negeri itu apa kurang prospektif? Semua harus dari bawah dulu. Penjajakan. Lulusan Mesir itu pantasnya ya jadi Kiai. Atau jadi dosen, gitu loh, Mas. Eh, eh, dia. Bicaramu itu kok. Biar saja, Bu, eh. Nanti kalau Mas Azam jadi pengusaha kaya, sekaligus ya di Kiai, lihat saja kamu. Sebelum subuh, Insya Allah kita sampai Jakarta, Jang. Kita masih sempat sholat subuh di sana. Jangan ngebut, ya, Kang. Nanti kita ajari cara nyetir yang safe. Siapa tahu, kamu punya mobil sendiri, ya, toh? Amin. Amin, ya, Rob. Amin. 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 Dun, barang-barang yang alamatnya jauh, dimasukkan dulu ke alamat yang dekat, taruh dekat pintu, ya, tak, avis. Bener tuh, Kang. Sedas juga, Sambeng. Maimong. Dun, dun, ini dulu, dun. Masuk. Mas Mutu sudah tua lho, Nah. Si Pendy, temennya SD itu, sekarang anaknya sudah tiga coba. Mas nak kira Eliana itu sungguhan lho, Bu E. Udah taunya cuma main-main. Ah, Bu E juga gak setuju kalau si Asam dapet dia. Apa dia sanggup lihat istrinya dipeluk sama lelaki lain dalam film-filmnya? Kalau dia sanggup, si Bu E juga masih pikir-pikir. Yang Bu E paling serik itu, kalau si Asam dapet main anak. Cahay ayu, pintar, pakai jilbab. Tur, anak Eki Aisyisan. Nyimpi, Bu E. Boleh tau sekali-sekali. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum. Bu E, Husna punya teman. Mas Azam juga sudah pernah ketemu waktu yang jemput di bandara. Kalau Mas Azam mau, ibaratnya besok pagi menikah juga bisa, Bu E. Dia pernah bilang sama Husna kalau dia suka sama Mas Azam. Orang tuanya juga berharap bisa menjodohkan dia dengan Mas Azam. Siapa? Rina itu loh Bu E, yang pernah nginap di sini satu minggu, masih se-UNS. Bu E nggak setuju. Kenapa Bu E? Rina kan berjilbab. Angga ungunya juga bagus. Dan lagi dia teman baik Husna. Pokok E, Bu E tidak setuju. Iya, tapi kenapa? Rina itu kebiasaannya nggak bagus. Bisa-bisanya, waktu dia nginap di sini dulu itu, abis sulat subuh, eh tidur lagi. Padahal kita bertiga sudah sibuk bekerja. Bangun-bangun malah jam tujuh. Itu Ibu E nggak cocok. Ya sudah, kalau Bu E nggak setuju ya nggak apa-apa. Pasti nanti Rina ketemu jodohnya sendiri. Bagaimana coba kalau dia jadi Ibu rumah tangga nanti? Wong di rumah orang aja sudah kayak gitu nekatnya, apalagi di rumah sendiri. Waktu itu mungkin Rina terlalu letih Bu E. Sehari sebelumnya kan dia ada acara full di kampus. Wistof, apapun alasannya, pokoknya nggak setuju. Bapakmu tuh dulu bilang, kalau abis sulat subuh, kita tidur lagi, rezekimu itu hilang di patok ayam. Kita kemana lagi, Jam? Pesantren Darul U'an, Olan Harjo. Ini alamatnya Anda atau Femisa, kan? Itu pesantren Nyakiai Lutfi. Aku sering ngajir rebuan gajah Pak Ambul. Ngajir apa, Kang? Ngajir Al-Hikam. Eh, putrinya Nyakiai Lutfi kuliah di Karil juga, tak jam? Biasanya itu. Oh. Maaf, ada apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Baru Matullah. Ada apa, Mas? Saya mengantar buku-buku dari Cairo, yang dikirim lewat kontainer Pak Amru. Oh, iya-iya. Sekarang Mas Azam bisnis kargo. Kalau begitu, bawa ke dalam saja, Mas. Saya mau panggil Abah dulu di masjid, ya. Baik-baik. Kak, itu. Yang pakai dapet cepat itu, kakaknya Husnabah. Namanya Hairul Azam. Oh, yang tamatan Al-Azhar itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam ya? Iya, Pak Gai. Eh, masuk, duduk, duduk. Ajar tempat kemanamu. Sekalian istirahat, oh. Kalau enggak salah, sampean sering datang rebuan, kan? Injir, Pak Gai. Kok sekarang jarang datang? Insya Allah, rebu depan datang, Pak Gai. Naji itu kalau sudah berhenti, mulainya lagi aras-arasan. Harus dipaksa. Habis dari sini, kemana lagi, Sam? Wah, masih banyak, Pak Gai. Seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur ada 31 alamat. Dan yang sudah baru 11. Kalau ada waktu senggang, bahwa sering-sering kamu ke sini. Anak-anak perlu motivasi dari orang-orang yang belajar di luar neger. Biar lebih maju. Waduh, pengalaman saya baru sedikit, Pak Gai. Mohon doa restunya. Setiap hari Rabu, di sini ada pengajian al-hikam untuk umum. Kamu harus datang, Sam. Biar serawung dengan banyak orang. Insya Allah, Pak Gai. Silaturahim itu bisa menambah jaringan dan koneksi. Injir, insya Allah, Pak Gai. Satu lagi, jangan lupa. Hari Ahad, kamu juga harus datang. Itu hari pernikahan Anak. Anak sudah mengantar undangannya ke rumahmu, kan? Insya Allah. Semua insya Allahmu itu akan ditagih, loh. Terima kasih telah menonton! orang-orang yang menyebabkan HIV. Tidak! Assalamualaikum, Mas Furkan yang baik. Waktu aku ulang tahun, aku sangat menunggu kehadiran kamu, loh. Tapi ternyata kamu sudah kembali ke Jakarta. tanpa kabar apapun kepada aku. Aku justru dapat berita dari Abdul, kamu sudah tunangan dengan Ana. Selamat, ya. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu cari. Eliana Alam. melamun lagi, kamu tuh kenapa sih? Belakangan ini sikap kamu sangat aneh, deh. Kenapa kamu menyesal? Karena memberikan saran yang sangat mengekang. Enggak, Bu. Teman-teman di Cairo, abis mengucapkan selamat, berkauan jadi terharu. Harusnya kamu tuh jadi gembira, dong, Fur. Kamu kan sudah menyelesaikan S2 dengan lancar. Sebentar lagi kamu menyunting seorang wanita yang kata kamu dambaan semua mahasiswa Indonesia di Cairo. Ibu mau kemana? Ibu mau ke TV, Fina, Fur. Katanya kan dia mau mengukur baju pengantin buat Ana. Kalau menurut Ibu supaya nggak repot, ajak aja besok pagi Vina ke Solo. Jadi sorenya kan bisa kembali ke Jakarta. Bagaimana? Ya... Terseribu sajalah. Begitu juga bagus. Saya ikut Ibu sajah. Aku kira pulang dari Cairo, si Azam langsung diambil mantul ya Pak Kiai yang punya pesantren. Tak kira loh, langsung mimpin pesantren. Azam kan bukan anak Kiai, Ibu. Iya, tapi sayang toh, sekolah luar negeri hanya ikut truknya Pak Imo jadi kernet. Bu, iya disuruh ngajar Mas Julis Taklim saja di masjid. Hitung-hitung buat kegiatan dia. Zaman sekarang tuh sulit loh cari jodoh. Apalagi kalau dia masih nganggur buku. Bu E nggak ngerti. Kok bisa-bisanya mereka mengunjing Azam di depan Bu E? Tahu saja aku nggak jadi buruh batiknya dia, pasti sudah aku remes bibirnya. Lah iya, mau nganggur, mau jadi kernet. Apa Mas Azam itu pernah minta bantuan sama dia? Sudahlah Bu E, dosa direwes. Nak, di radio tempat kamu kerja itu, apa nggak ada lowongan? Jadi biar agama kan masmu bisa. Biar nggak kelihatan nganggur gitu loh nak. Coba nanti ngacari ya. Gampang kan? Alhamdulillah. Terima kasih ya Kang ya. Iya, iya, iya. Terima kasih Dun. Ya, kita doain biar cepat dapat mobil sedan ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalam. Dari pertigaan jalan besar sampai ke sini, saya nyetir loh Bu E. Saya diajari Kang Pak Imo sepanjang perjalanan. Mau jadi supir seperti Pak Imo? Jauh-jauh sekolah di Mesir, cuma mau jadi supir. Loh, bisa nyetir itu nggak harus jadi supir Bu E. Kalau nanti anaknya Bu E ini punya mobil bagaimana? Bu E, kok jadi lupa senyum toh? Padahal, sepanjang perjalanan yang Azam bayangkan cuma senyum Bu E. Itu loh, Juragan Bate sama ibu-ibu yang lain pada ngogosipin Mas Azam. Katanya lulusan Mesir kok jadi pengangguran. Mestinya Bu E jawab, bahwa Azam sedang memulai bisnis titipan kilat. Ternyekang Pak Imo saya charter kok. Saya bayar. Bu Mbu Marto itu malah bilang, kamu tuh jadi kernetnya dek Pak Imo kok. Terserah bagaimana caranya. Kamu harus jangan kelihatan nganggur. Orang nganggur tuh nggak ada harganya, Azam. Bagaimana kamu bisa dapet istri kalau masih nganggur? Ya sudah. Azam akan cari kerja. Kalau bakso biasa-biasa saja, tidak akan maju Mas. Harus ada inovasi. Loh, di Cairo, bakso bikinanku sangat terkenal loh, Nak. Itu karena nggak ada saingan. Di sini, dari bakso dorongan sampai bakso restoran, ada di mana-mana Mas. Bahkan ada franchise dari Jakarta juga. Kalau biasa-biasa saja, pasti gagal Mas. Betul juga mendapatmu. Harus ada inovasi. Merak harus ayak cacing. Dan segmen yang dituju juga harus jelas. Karena itu akan menyangkut pada harga dan outlook warung kita. Gitu ya? Pinter banget kamu, Nak. Baru tahu. Perlu pemikiran khusus, nih. Bagus, Mas. Cukup eye-catching namanya. Bangku dan mejanya juga mesti gaul, ya, Mas. Jadi pas buat segmen remaja. Aku akan konsultasikan dengan Mas Sarto. Dia kan ahli komunikasi. Kalau untuk lokasi, aku lebih mantep rumah deket SMA itu, Nak. Kalau gitu, bukannya dari pagi sampai sore saja. Itu juga akan mengurangi persaingan, loh. Wah, cocok. Ini gerebasu untuk pelajar dan mahasiswa. Seicing kita pergi sampai sampai бар mas beruk-ikalau. I-it dia, masih wierp cukup. Siapa pun tentang wilwin kita dishinggakan beruk-ерг Ogilong? Wah. 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 Hai babak. Wah. Wahan. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Innalillahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kedatangan saya di majelis talim ini justru untuk mengharapkan siraman ilmu dari Romokyai Haji Lutfi. Bukan untuk mengajar dan juga bukan untuk mengorekkan kitab. Tapi tiba-tiba beliau meminta saya untuk duduk di depan sini. Dan saya tidak bisa berkutik apa-apa lagi. Kecuali menjalankan kewajiban seorang santri untuk menjalani titah Romokyai. Kalimat-kalimat hikmah yang ditulis Ibnu Apoila begitu indah, begitu menarik. Man asbatali nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabiru haqqon. Man barang siapa asbatali nafsihi tawadu'an yang yakin bahwa dirinya merasa tawadu, merasa rendah hati. Fahuwa al-mutakabiru haqqon, maka berarti dia benar-benar orang yang tak kabur. Masya Allah, begitu halus setan bermain pada perasaan manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama hayati kalimat hikmah dari Ibnu Apoila. Bagaimanapun lulusan al-Azara itu punya nilai plus, sebab di sana pendidikan lebih sistematik. Semoga segalanya lancar-lancar saja. Insya Allah, ya. Semoga ilmu barokah, Zam. Sebagai tetangga, Bapak ikut bangga padamu. Bapak jadi teringat sama almarhum ayahmu dulu. Teman seperjuangan Bapak. Ya, semoga saja ilmu ini bisa mengangkat derajat ayahmu di sisi Allah, Zam. Amin. Terima kasih, Pak Mampub. Saya masih harus baik belajar. Mohon doanya dan bimbingannya. Bapak duluan, Zam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 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 wah. Alhamdulillah. Saya bangga dengan namun-amun. Seperti anak emas nih. Sungguh, Pak. Kyai Lutfi tidak salah memilihmu, nak. Kalau boleh tahu, udah nikah belum? Belum, Pak. Belum. Nah, kebetulan siapa tahu jodoh. Saya punya anak perempuan. Masih kuliah. Nama saya Ahmad Syedzuli. Ini kartu nama saya. Nah, mas kuliah dolan kalau ada waktu luang. Ini saya duluan nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi pengajiannya? Luar biasa, bah. Penjelasannya begitu runut dan dalam. Cuma dua baris dari kitab Al-Hikam yang dia bacakan. Tapi penjelasannya, Masya Allah, bah. Hadis yang dia bacakan begitu pas. Seperti dia hafal ratusan hadis. Tapi kalau menurut Umi... Jujur ya, bah. Abah tapi jangan marah. Nggak. Kenapa harus marah? Cara Azam menjelaskan lebih menarik dari abah. Umi itu berlebihan. Apa istimewanya si Azam mengajar dibanding abah menurut pendapat kamu, Duk? Abah kalau menerangkan membuat kitab Al-Hikam jadi angker. Terasa tua sekali. Contoh-contohnya juga enggak langsung pada Rasulullah. Kalau Mas Adam langsung, baru kayak yang lain-lain. Dan sangat konteksual dengan keadaan sekarang. Al-Hikam jadi terasa ringan. Tapi mantap, bah. Syukur Alhamdulillah. Artinya ada penerus perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Itu yang penting, Duk. Coba dari dulu sebelum. Umi, 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 Umi. Umi. Umi Hilaf. Jangan berandai-andai. Abah enggak suka ibu. Kesannya menolak takdir. Tapi bagaimanapun juga, Urkon-kon orang sembarangan. Pestanya besar-besaran juga ya, Sam ya? Yang punya GHW juga orang besar, Bu. Jadi wajar, toh. Bu, yang buruk saya itu buka. Banyak orang pentingnya juga ya, Sam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Kilias. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Ustaz, pengajian kemarin. Masya Allah. Bagus banget. Mantap, Ustaz. Satu angkat, lah. Tidak. Adik jauh. Oh. Kebetulan adik saya ini, akrab dengan anak-anak Punisa. Eh, penuh di Masih juga? Bukan. Kenal waktu bedah buku di pesantren ini. Busna jadi pembicaranya, dan anak-anak Punisa jadi pembandingnya. Jadi adiknya Mas Asam ini, ayah temukan saya yang terpenis itu ya? Aduh, saya suka mas terpenis itu. Bagus-bagus loh, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, ya. Subhanallah. Ya, ibu. Ya, semangat. Ya, kebetulan adikset rahulun beli. Sa-, as- 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 kubayam, Ya, ni Israelyayayayayayayayayaya ya. MIikel music. Ya, uwagę kami langsamων beli. Sa-, as- 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 jahaniyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaya Terima kasih. 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 D.V., kamu baik sekali. Sebagai dokter, kamu pasti tahu berapa lama aku akan sembuh. Mungkin bisa berbulan-bulan. Aku tidak akan mengikatmu dengan belas kasihan. Ikatan kita bukan ikatan akad nikah. Nah, jadi aku bebaskan kembali ikatan D.V.V. Untuk bisa menerima lamaran orang lain. Kalau D.V.V. tidak sabar untuk menunggu kesembuhanku. Terima kasih atas kebesaran jiwamu, Mas Azhar. Tapi aku akan berusaha untuk setia padamu. Allah. Kami pamit dulu, Nak Azhar. Mudah-mudahan mereka sembuh. Kami juga turut berduka cita atas wafatnya ibu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. 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 Kenapa kamu berbohong, Nak? Maafkan, Nak, Mas. Nak gak mau membanding pikiran Mas Azam. Demi Allah. Itu jawaban yang nak anggap terbaik saat itu. Tapi itu kan Mas Azam lagi kritis. Mas Azam lagi kritis. Maafkan saya Mas Ilyas Saya akan menikah setelah Mas Azam sudah bisa berjalan Tidak mungkin saya meninggalkan Mas Azam sendirian Sementara kita berbulan madu Ya, saya bisa mengerti perasaanmu Mas Ilyas tentu paham Bahwa ikatan kita bukanlah ikatan angkat nikah Saya tidak ingin mengakang Mas Ilyas Saya beri kebebasan pada Mas Ilyas Kalau di tengah penantian merasa tidak kuat Mas boleh menikah dengan orang lain Insya Allah saya akan setiap padamu, Usna Saya juga akan menyelesaikan master saya dulu Terima kasih atas pengertianmu, Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Subhanallah Mbak Eliana Saya kira Ustazah dari mana Loh, Mas Azam kenapa? Tabrakan Mbak El Usna Bu Eh mana? Ini aku bawain Jilbab Turki Aku beli waktu umrah Bu Eh sudah meninggal Inalillahirrahmanirrahimu Inalillahirrahimu Padahal Aku sudah janji sama beliau Kalau datang lagi ke sini Akan memakai busana muslimah Dan juga Akan memberikan Jilbab Mbak El Mbak El Sudirisualnya batal ya Kok lihat Tunggu belum-belum juga Schedulnya dirubah ya Jadi ngabisin yang di Jakarta dulu Insya Allah minggu ini udah mulai kok Tapi sebenarnya Aku sengaja datang ke sini lebih awal Karena ada yang aku rindukan Siapa, Ayu? Ya dia lah Beberapa waktu yang lalu Aku ada perasaan yang gak enak banget Yang kebayang itu hanya mukanya Mas Azam Ternyata ada kejadian seperti ini Sebenarnya Mbak El mencintai Mas Azam apa enggak sih? Sejak di Alexandria Waktu itu Mas Azam dengan tegas Menolak hadiah ciuman dari aku Nah dari situ Aku sadar kalau Kakamu itu orang yang berkarakter Dan punya pendirian Nah sejak itu Aku mulai mencintainya Tapi aku gengsi Untuk menyampaikan padanya Setelah kecelakaan ini Apa Mbak El masih suka padanya? Kecelakaan ini bukan hal yang istimewa Nanti juga pasti sembuh seperti setiakala Kecelakaan fisik itu Tidak bisa mengubah Kalau ada cinta di hatinya Tapi kalau kecelakaan moral Seperti zina, narkoba Nah itu bisa menghilangkan cinta Sampai sekarang Perasaan aku masih sama kok Sayang Mbak El terlambat Maksud kamu? Mas Azam sudah punya tenangan Ya kalau gitu Mungkin belum jodoh kali Bagus Bagus Semua negatif 100% Anda sehat Terima kasih Yang saya hormati Mas Khairul Azam Di kartu suruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vivi tulis surat ini Sungguh dengan hati hancur Dan linangan air mata yang terus mengalir Harus Vivi katakan Sesungguhnya Vivi sangat mencintai Mas Azam Tapi inilah Vivi Siti Nurbaya di abad milenium Ibu punya teman Yang putranya baru pulang dari Syria Dia melamar Vivi Dan ibu menyetujuinya Vivi sudah berusaha menjelaskan Bahwa Vivi memilih setia pada Mas Azam Tapi Ibu tega menyuruh Vivi Untuk meninggalkan Mas Azam Dalam keadaan seperti itu Loh Azam sendiri yang mengatakan Bahwa dia memberikan kepadamu kebebasan Untuk memutuskan pertunangan Kalau ada calon yang cocok Salah kita apa Tapi ibu Saat membaca suratku ini Mas pasti paham Kenapa surat ini aku kirimkan Bersama cincin pemberian ibu Mas Azam Maafkan diriku Mas Jika Mas menganggap aku menghianatimu Terima kasih atas kebesaran jiwamu Dua salam Yang lemah tiada daya Vivi Kami berdua Benar-benar kecewa Dengan sikap keluarga Mas Zuhri Bapak malu sama kamu Malu sekali Wes Tidak usah sedih Mas Yakinlah Hanya jari gadis yang berhati bersih Yang akan menerima cincin itu Cincin Yang dipilih dengan tulus Oleh buah yang kita tercinta Bagaimana kalau cincin itu Mas Azam berikan kepada Mbak Eliana Dia kan sudah belak-belakang mencintai Mas Azam Kalau Mas Azam mau Biar Husna yang bilang sama dia Mumpung Mbak El ada syuting di Solo Aku masih bimbang nak Insya Allah dia bisa jadi istri yang baik mas Nah baca di Tabuit Dia memakai jintap selepas umroh Dan berusaha tidak akan melepas jibatnya lagi Selepas kontraksi yang terakhir Dunia dan impian kami berbeda nak Aku masih belum siap Menerima kecantikan istriku Dinikmati jutaan orang Kenapa Mas Takutnya Di antara jutaan orang itu Ada yang pikirannya kotor Mas Azam ada-ada saja Begini saja Aku Mau minta tolong Jai Lutfi Siapa tahu Di antara santri-santri putrinya Ada yang mau menjadi istri Mas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pak G, Pak G, saya mau minta tolong. Insya Allah, kalau aku mau. Ayo, masuk, masuk. Eh, sini, sini. Duduk di sini. Apa? Minta tolong apa? Begini, Pak G, saya sedang ikhtiar mencari siapa yang pas dan cocok menerima cincin ini, Pak G. Di sini kan ada ratusan santriwati. Siapa tahu ada satu yang cocok dan mau menerima cincin ini, Pak G. Orang tua tunahan saya sudah tidak sabar menunggu kesembuhan saya. Cincin ini dikembalikan dan gadis itu menikah dengan orang lain. Terus terang, saya sudah lelah untuk menemukan jodoh, Pak G, saya pikir Vivi adalah jodoh saya. Tapi ternyata, saya titipkan cincin ini pada Pak G, kalau Pak G merasa ada yang pantas dan cocok untuk memakainya, silakan Pak G, pakaikan di jarinya. Insya Allah, saya akan menemukan jodoh, Pak G, saya akan menemukan jodoh, Pak G. Nak, aku mau cerita, ini kisah nyata, mau kamu mendengarkan. Dengan senang hati, Pak G. Ada seorang gadis yang sangat halus hatinya, patuh dan bakti pada orang tuanya, patuh, sangat patuh. Gadis yang solihah, insya Allah. Dia sangat takut pada Tuhannya, cinta pada nabinya, dan bangga pada agama yang dipeluknya. Suatu hari, gadis itu dilamar dan dinikahi oleh seorang pemuda, yang dianggapnya bisa memberikan kebahagiaan. Orang tuanya merestui. Bulan berganti bulan. Orang tuanya beranggapan puternya itu sudah mendapat kebahagiaan. Tapi ternyata berbeda dengan kenyataannya. 6 bulan pernikahan. Pemuda itu tidak melaksanakan tugas sebagai suami. Gadis itu masih suci. Pemuda itu lalu menceraikannya. Sekarang, pertanyaanku, mau kamu menikah dengan gadis itu? Kalau Pak Kiai yang menjamin, insya Allah saya mau. Kamu tidak ragu. Apa menurut Pak Kiai? Dia pantas untuk saya, dan saya pantas untuknya. Insya Allah. Saya tidak ragu sama sekali, Pak Kiai. Kalau begitu, kamu nanti sholat maghrib di sini. Tak ada sholat maghrib, aku nikahkan kamu dengan gadis itu. Saksinya masyarakat, jamaah, dan para santri. Maharnya cincin mas ini. Kalau boleh tahu, gadis itu asalnya dari mana dan siapa namanya, Pak Kiai? Dia asli wangan sini. Dia... Dia anak Altaupun seah putriku. Ana... Ana, Pak Geng. Allah maaf. Saksinya masyarakat, Pak Kiai, Pak Kiai. Anak sudah punya suami lagi Umi Dia lah sebenernya yang selama ini anak cintai Apa maksudmu? Dia Abdullah Umi Abdullah? Abdullah Jirul Anzam Sebenarnya Ketika cinta bertasbi Nadi ku berdenyuk merdu Kembang kempis dadaku Merengkai kutir cinta Garis tangan tergambar Tak bisa aku menantang Sujud syukur padamu Atas segala cinta Terima kasih Namanya siapa? Namanya siapa? Tidak nyesal jadi istri tukang bakso Asal bakso cinta Kalau begitu Kita solat dulu yuk Setelah itu Setelah itu Terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedang memimpin pengajian di Majelis Taklim sesudah percayaan yang lalu saya membersahkan diri dari satu lab-lab yang lain kenal cekap di Jakarta Singapura Beijing dan terakhir di Sydney hasilnya sama ternyata saya bersih dari virus HIV Alhamdulillah rupanya keterangan yang saya dapat di Cairo hanya pemerasan dari Miss Italiana yang mungkin saja bekerjasama dengan petugas medis di sana saya harus menjelaskan ini semua kepada Diana waktu itu saya takut melihat kenyataan yang ternyata palsu saya ingin lunasi semua kekecewaan Ana boleh saya ketemu dengan Ana Abah Ana sedang keluar itu kamu langsung saja telepon HP-nya Assalamualaikum Assalamualaikum Oh Alhamdulillah harusnya Mas melakukan itu dari dulu Assalamualaikum aku masih sangat mencintai Moan aku ingin merajut kembali keluarga kita yang sempat hancur wah sayang sekali Mas sekarang saya sudah menikah lagi dengan siapa? Hairul Azam suruh menikah dengan Eliana dia sekarang sudah berjilbab kok Abah gak bilang kalau Ana sudah menikah lagi? loh na'furkon kan gak nanya itu cuma nanya Ana makanya Abah bilang langsung saja telepon ke HP-nya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Wurkel saya dengar dari Dehusna kalau Mas Azam menikah sama Ana boleh saya ketemu sama mereka? soalnya saya mau mengucapkan selamat wah mereka sedang pergi itu? oh iya ini ibu saya oh halo Tante kamu cantik sekali ya siapa nama kamu? saya Eliana Pramesialam saya temannya Mas Purkan sejak di Hairul haram-haram kataku bila hatiku terima kasih Tuhan pegangin hatiku biar aku tak cari pelanggan aku cinta pada dirimu cinta pada pandang pertama sifat manusia ada padaku aku bukan Tuhan haram-haram dikataku bila aku terus menampilnya dia mutu berakhir bunyi dan wanit merantakan aku tetap ingin dirimu tak mungkin hatiku merusta hanya Tuhan yang disejarakan yang tak mungkin menjadi aku hanya ingin cinta yang halal di mata dunia juga akhirat biar aku sepi aku Tuhan Pak aku pasti Tuhan sayang aku aku hanya ingin cinta yang halal dengan dia tentu atas izinnya ketika cinta bertasbih Tuhan beri aku cinta ku menanti cinta haram-haram haram-haram maka aku bila aku terus menampilnya biar waktu berpalaik bumi dan lain berantakan aku tetap ingin dirimu tak mungkin hatiku berdosa hanya Tuhan yang bisa jadikan yang tak mungkin menjadi mungkin berpalaik aku hanya ingin cinta yang halal di mata dunia juga akhirat biar aku sepi aku tanpa aku pasti Tuhan sayang aku aku hanya ingin cinta yang halal dengan dia untuk atas izinnya ketika cinta bertasbih Tuhan beri aku cintaku menanti cinta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati